Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bertemu kembali dengan channel ibu Amelia Madonna disini Kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia Sebelumnya, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share Dan subscribe ya Juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru Dari channel ibu Amelia Madonna berikutnya Terima kasih Proklamasi kemerdekaan Indonesia Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan Rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi Apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamasikan kemerdekaan Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia Yang pertama adalah Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia Sebagai negara berdaulat Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur Tanggal 6 Juni tahun 1901 Dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda Bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya Di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Tokoh kedua adalah Dr. Randos Haji Muhammad Hatta Atau yang kita sering sebut dengan Bung Hatta Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902 Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 Pada usia 77 tahun Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia Selain itu, beliau adalah bapak kooperasi Indonesia Yang ketiga adalah Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo, Joyo Adi Suryo Lahir di Kerawang, Jawa Barat Pada tanggal 23 Maret 1896 Dan wafat tanggal 15 Desember tahun 1978 Pada umur 82 tahun Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua Yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi Di rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta Kemudian Laksamana Tadashi Maeda Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut ke Kaisaran Jepang Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan Dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar Walaupun beliau orang Jepang Beliau rela membantu Indonesia Karena simpati terhadap rakyat Indonesia Yang kelima adalah Sukarni Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli tahun 1916 Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei tahun 1971 Pada usia 54 tahun Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartadi Wirio Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigi melawan penjajah Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta Atas nama bangsa Indonesia Selanjutnya yang ke enam adalah Fatmawati Fatmawati yang bernama asli Fatimah Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 Dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno Nah anak-anak ibu Berikut adalah peta pikiran tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang pertama adalah Insinyur Soekarno Perannya antara lain yang pertama memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Yang kedua menandatangani teks proklamasi Yang kedua Dr. Andrus Muhammad Atta Perannya adalah ikut menandatangani teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno Yang ketiga Ahmad Subarjo Yaitu ikut menyusun konsep teks proklamasi Kemudian yang keempat Laksamana Tadasi Maida Peran Laksamana Tadasi Maida adalah mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting Kemudian Fatmawati Fatmawati perannya adalah menjahit bendera merah putih Kemudian yang terakhir adalah Sayuti Melik Peran Sayuti Melik adalah mengetik teks proklamasi Yang terakhir adalah Soekarni Peran Soekarni adalah mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta Atas nama bangsa Indonesia Nah demikian video pembelajaran dari ibu Semoga bermanfaat ya Anak-anak ibu jaga kesehatan Selalu di rumah Ikuti protokol kesehatan Dan selalu makan makanan bergizi Semoga wabah covid-19 cepat berakhir Dan anak-anak ibu dapat bersekolah seperti sediakanlah Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!